Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ikuti lomba karya ilmiah bertema Green Building di Surabaya. Tujuannya untuk menginspirasi generasi muda agar turut mencintai lingkungannya. Karya ilmiah Inilah karya peserta lomba ilmiah bertema Green Buildings dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Mereka mengilustrasikan kayuhan sepeda yang dikonversikan menjadi energi listrik. Inovasi ini dapat menghemat listrik dan tentunya ramah lingkungan. Kalau sekarang ini kan rata-rata orang kan sudah males olahraga ya mbak ya. Jadi kita secara umum ada alat olahraga di rumah, tapi kita tambah plusnya alat olahraga itu bisa digunakan untuk mengkonversi kayuhan gerak tadi menjadi energi listrik. Selain tim dari Yogyakarta, mahasiswa dari Universitas Indonesia turut antusias. Banyaknya peserta membuat mereka mendapat ilmu baru. Banyak-banyak banget, apalagi share-share ilmu, soalnya kan di sini lagi lomba karya tulis ilmiah dan nggak cuma punya aku doang, tapi punya dari universitas-universitas lain yang jadi saingan, itu juga sekalian nambah ilmu buat aku sendiri. Peserta dituntut kreatif dan inovatif dalam membuat sebuah karya, diutamakan yang dapat diterapkan di masa mendatang. Kita ingin agar mahasiswa atau mahasiswa khususnya dan siswa SMA khususnya, karena peserta kita adalah siswa SMA dan mahasiswa, dan generasi muda pada umumnya untuk lebih aware terhadap pembangunan berkelanjutan, karena pembangunan berkelanjutan itu merupakan salah satu pokok bahasan yang akan booming di tahun-tahun mendatang. Lomba karya ilmiah ini digelar di Institut Teknologi Surabaya. Digelar untuk kesembilan kalinya, lomba ini bertujuan menginspirasi generasi muda untuk mencintai lingkungan dan bisa memanfaatkan benda di sekitarnya. Dewi Anggra, Idris Matondang, melaporkan untuk NET.